Calon Presiden nomor urut 1 Anies Baswedan menegaskan akan memperbaiki tata niaga pangan di Indonesia sebagai prioritas utama dalam 100 hari kerja jika pasangan Amin menang Pilpres 2024 dalam kampanye akbarnya hari ini. Ia turut menyorot bagaimana kota Cianjur yang terkenal sebagai produsen beras yang mana petaninya tak merasakan kesejahteraan. Di kabupaten yang dikenal sebagai produsen beras, justru petaninya tidak merasakan kesejahteraan. Ini problem yang sudah menahun, kata Anies pada wartawan di lapangan Prawatasari, Cianjur, Jawa Barat, Kamis, 8 Februari 2024. Menurut Anies, polemik tersebut tidaklah sulit untuk diselesaikan jika dikerjakan dengan niat dan serius. Kita akan menjadikan persoalan tata niaga pangan sebagai prioritas utama di 100 hari kerja kita. Untuk apa diubah tata niaganya? Supaya disatukan sisi petani bisa mendapatkan harga jual gabah yang lebih baik. Di sisi lain rumah-rumah tangga mendapatkan harga beras dengan harga yang lebih murah, tegasnya. Jadi inilah jenis-jenis perubahan konkret yang kami tawarkan dan kami berharap pada saat pemilu 6 hari lagi rakyat akan memilih dengan membandingkan hal konkret yang diberikan melalui perubahan yang kita bawakan, ujar Anies. Atas sambutan masyarakat Cianjur yang sangat antusias di kampanye hari ini, Anies Baswedan mengaku terharu. Saya merasa terharu menyaksikan semangat yang luar biasa di masyarakat Cianjur ini untuk perubahan, ujar Anies. Anies juga mengapresiasi bahwa masyarakat Cianjur datang dengan membawa sebuah harapan akan hadirnya perubahan. Mereka datang ke sini sama sekali bukan karena ada iming-iming material, mereka bawa harapan dan ingin pulang menyaksikan ada perubahan, tuturnya. Itulah pesan yang selama ini kita bawa, kita berjuang bersama-sama mendorong terjadinya perubahan, agar tempat-tempat seperti Cianjur ini kita menyaksikan perubahan, tambah Anies. Download Tribune X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Sampai jumpa di video selanjutnya.